inilah teman-teman sudah jadi ya sudah matang madaikonya Hai semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Gendis Wuyung channel hari ini saya akan membuat kue madaiko ya kue ini banyak orang membuatnya mendekati Hari Raya Imlek ya Hari Raya Cina disini saya akan membuat 500 gram tepung madaiven seperti ini ya teman-teman bisa membelinya di toko-toko Chavobo di pasar-pasar Cina pasar Hongkong ya terus saya ini chestnutnya atau madainya yang sudah aku kupas ini seger ya aku beli dua kantong 15 dolar dan sama gula merah pintong nah seperti ini dan sama gula batu ya nanti bahan-bahannya aku akan selipkan di description box selanjutnya kita geprek ya atau kita rajang kecil-kecil ini caranya sangat mudah sekali teman-teman cukup kita geprek aja ya nah ini seperti ini terus kita jincang seperti ini saja kita kira-kira ya sekiranya sudah hancur kecil-kecil enggak tidak terlalu besar sudah cukup nah gini ya lalu kita taruh kedalam warga atau panci hati-hati saat menginjang ya teman-teman bisa kacang kita cincang sampai selesai ya Nah kita cincang seperti ini ya teman-teman tidak terlalu lembu juga tidak terlalu kasar sudah cukup sini kita sisakan dulu lalu kita masak air dan gulanya selanjutnya kita tuang air 1400 ml air ya lalu kita Nyalakan api kita masukkan gulanya boleh air dingin kita masukkan juga boleh air sudah mendidih kita tunggu gulanya larut kita tunggu gulanya larut airnya sudah mendidih dan gulanya sudah larut kita matikan apinya kita masukkan cesnatnya atau madainya biar manis sudah biarin aja selanjutnya kita eksekusi tepungnya ini tepung cesnatnya atau tepung madain atau juga madain disini aku pakai 500 gram kita tuang dulu 1600 ml 1600 ml air tuang ke dalam mangkok atau lada yang bersih lalu kita masukkan tepung ke sini ya tepungnya sangat kering teman-teman baunya manis lalu kita aduk lalu kita aduk baunya sangat manis seperti madai itu ya waktu kita mengupas ini tepungnya sangat-sangat kering selamat menikmati selanjutnya kita tuang ke dalam air gula tadi ya teman-teman kita tuang tepungnya ke dalam air gula tadi kita saring ya kita atas kita atas kita tuang semuanya karena banyak kotoran ya teman-teman ya ini ada hitam-hitamnya harus kita saring supaya bersih ya selanjutnya kita nyalakan apinya gunakan api kecil ya teman-teman supaya tidak gosong pelan-pelan kita aduk ingat diaduk terus ya teman-teman jangan sampai berhenti kalau berhenti bisa mengendap di bawah terima kasih ya teman-teman sudah mulai berat ya teman-teman nih jangan berhenti mengaduk-aduk terus kita matikan api ya kita aduk terus jangan sampai berhenti nanti akan menjadi bubur ya semakin berat teman-teman harus mengeluarkan tenaga ya teman-teman aku sekit dulu ya teman-teman videonya seperti orang bilang itu ya teman-teman ini sudah cukup nih sudah tercampur semuanya sudah tercampur semuanya sudah cukup selanjutnya kita mau kukus ya aku punya aluminium vinyl ini cuma dua ukuran 960 55 ya nanti lainnya kalau nggak muat aku kukus di tempat lainnya atau seperti kotak seperti ini ini yang khusus buat steam atau microwave ya kita kasih minyak sedikit ya biar tidak lengket kukusnya 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 akan kesepakin aluminium vinyl ini pakai minyak yang bersih ya teman-teman jangan pakai minyak yang jauh atau yang kita pakai kalau teman-teman enggak punya punya puas seperti ini ya atau puas boleh pakai tisu ya tisu dapur itu untuk meratakan minyaknya selanjutnya kita ambil kita taruh sini ya teman-teman seperti ini ini enak loh teman-teman rasanya gini aja dimakan sudah enak ya nanti kalau sudah di steam terus tunggu dingin masukkan ke dalam kulkas selanjutnya kalau mau kita makan kita iris ya keluarkan dari cetakan ini terus kita goreng dengan minyak sedikit kita ratakan ya teman-teman gulanya boleh pakai yang agak warnanya agak coklat banget itu ya berhubung saya enggak punya gulanya belinya yang itu enggak papa kalau pakai gulanya yang coklat bener itu warnanya bisa cantik ya enggak papa yang penting rasanya dah cukup beri coklat buku 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 lagingnya cukup terus yang lainnya aku pakai ini ya teman-teman selamat menikmati ini teman-teman sudah aku masukkan ke dalam aluminium foil ya seperti ini ada yang juga dari kotak ya selanjutnya kita steam airnya sudah mendidih ya teman-teman kita masukkan lalu kita putus dengan aluminium foil seperti kertas aluminium foil ya supaya tidak kena petesan uang lalu kita tutup dan kita steam selama 45 menit atau 40 menit sudah 45 menit ya teman-teman kita lihat hati-hati panas ya sudah pening teman-teman kita gunakan sumpit ya kita gunakan ini sudah matang ya teman-teman kita angkat ini yang pertama sudah matang ya teman-teman selanjutnya kita steam yang dua lagi ini yang kedua ini yang kedua ya teman-teman kita tutup dalam aluminium foil juga untuk melakukan tidak pening yang kedua ya dan kita turun kita turun ya teman-teman kita turun ya teman-teman sudah masak atau belum bismillah hati-hati saat membuka panas kita lihat sudah masak sudah benih kita matikan tapinya kita angkat keluar inilah teman-teman sudah jadi ya sudah matang madaikonya jadi 4 kotak tunggu dingin dulu lalu kita masukkan ke dalam kulkas sebelum dimasukkan ke dalam kulkas ya ini sudah dingin ya teman-teman kita bungkus dengan plastik uret atau plastik pembungkus makanan ya yang aman supaya tidak tidak berair tidak berair nah begini langsung kita pakai aluminium air kita tutup begini ya apa ya udah aman ini ya tinggal masukin ke dalam kulkas yang ini yang kotak ya sama kita bungkus dengan plastik urat lalu kita tutup sudah sudah dibungkus semuanya aman tinggal masukin ke dalam kulkasnya teman-teman terima kasih yang sudah nonton video saya jangan lupa like comment share dan subscribe sampai jumpa video berikutnya bye-bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh